Halo, selamat siang Tribuners, gimana pun berada saat ini saya Daniel Andriyata Manit berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung bahwa saat ini atau beberapa waktu yang lalu, bahwa terjadi kestiwa keselakaan, diduga keselakaan tunggal yang mengakibatkan seorang yang diduga pelajar karena menggunakan pakaian SMA yang melaju dari arah Samsat Kiara Condong menuju arah Sibiru terlipat keselakaan tepatnya di kawasan Riung Bandung, Kota Bandung nah ini situasi saat ini di Jalan Soekarno-Hatta dari arah Buah Batu menuju Sibiru terlihat kemacetan lalu lintas akibat adanya keselakaan dan kami bisa membawa dan saat ini pihak kepolisian dan sejumlah pihak medis sedang melakukan proses identifikasi kepada korban kecelakaan bisa kami bawakan menurut keterangan warga sekitar bahwa ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh korban yang terlibat keselakaan sejenis kendaraan yang cukup bersese besar bermerek Suzuki ya, dari produk Suzuki bisa dilihat di sisi kanan dari kendaraan ini terlihat ada kerusakan kerusakan pada bagian badannya bisa dilihat dari bagian kenalpotnya juga ada bekas gesekan yang diduga bergesekan dengan badan jalan dan ini kita tidak bisa lagi melihat apa merek dari kendaraan ini namun disini bisa kita lihat ini adalah Suzuki dan warga dan sejumlah pihak kepolisian saat ini masih berada di lokasi kejadian ya ini tempat di seberang jembatan Cipamokolan kota Bandung saat ini proses identifikasi mohon maaf kami tidak bisa mengarahkan kamera ke arah jatuhnya korban namun disini bisa kami informasikan kepadatan arus selalu lintas dari arah buah batu dari sana merupakan arah dari buah batu menuju ke arah Cipiru kota Bandung dan saat ini pantauan di jalur cepat maupun di jalur lambat kendaraan cukup mengular dan lokasi kejadian tersebut berada di jalur tengah atau di jalur cepat ada dua unit saat ini di lokasi kejadian ada dua unit ambulans dan badan dari korban ya badan dari korban sudah ditutupi menggunakan tantong berwarna biru dan masih terlihat masih terlihat korban ini menggunakan seragam sekolah cuman hanya saja kami belum mengetahui dan menanya identitas lengkap dari korban yang diketahui kendaraan menurut keluarga sekitar kendaraan yang digunakan oleh korban itu bernomor polisi dari luar Jawa Barat yaitu dari plat DA dari plat DA dan saat ini warga masih melihat kendaraan yang diduga digunakan oleh korban dengan nomor polisi DA1990 BI ini situasi terkini dari lokasi kejadian di ekopolisian masih melakukan pengaturan arus lalu lintas agar arus lalu lintas bisa berjalan demikian untuk perkembangan selanjutnya kami belum bisa menginformasikan terkait dengan identitas dari korban diduga ini merupakan kecelakaan tunggal dan di lokasi kejadian juga terlihat ada helm yang kondisinya sudah hancur ya cukup hancur di kawasan tersebut sekali lagi kami tidak akan tidak bisa untuk pengambilan gambar dan ini kendaraan dari kendaraan dari arah buah batu ya menuju ke arah si biru ya bisa terlihat pihak kepolisian masih melakukan proses proses evakuasi terhadap korban dan kondisi kemacetan bisa dilihat dan ada beberapa mobil ambulans dari unit penegakan hukum dari Polrestabes Bandung yang sudah berada di kawasan lokasi kejadian demikian informasi yang bisa kalian sampaikan untuk informasi selanjutnya Tribunus bisa menyaksikan di tribunjabar.id tribuncerbon.com dan tribunperiangan.com terima kasih selamat pagi Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!